Anggota Komisi 1 DPR RI May JN TNI Purnawirawan TB Hassanuddin meminta Mabes TNI agar lebih selektif memilih anggotanya yang akan ditugaskan di tempat khusus, seperti Pasukan Pengamanan Presiden PAS PAMPRES yang mengawal dan memberikan pelayanan secara langsung kepada Kepala Negara. Hal ini terkait keterlibatan anggota PAS PAMPRES, Raka Riswandimanik, dalam kasus penculikan dan penganiayaan hingga menyebabkan seorang pemuda asal Aceh bernama Imam Masikur meninggal dunia. TB Hassanuddin mengingatkan bahwa faktor kejiwaan dan kesehatan mental tidak kalah penting dengan kemampuan fisik atau bela diri pada pemilihan Pasukan Pengawal Presiden. TB Hassanuddin berharap agar para penyidik di POMDAM Jaya mendalami apakah penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Raka RM dilakukan atas inisiatif sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Proses hukum terhadap kasus ini pun diharapkan dilakukan secara terbuka. Kemudian TB Hassanuddin berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Sementara itu, POMDAM Jaya telah menahan tiga oknum TNI terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Imam Masikur meninggal dunia. Dari tiga oknum TNI yang ditangkap, satu di antaranya yakni Prakaris Wandimanik yang merupakan prajurit dari Kesatuan PAS PAMPRES. Kemudian dua oknum TNI lainnya bukan berasal dari Satuan PAS PAMPRES. Ketiganya diduga melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Imam karena mengetahui Imam menjual obat-obatan. Tiga oknum TNI tersebut sempat mengaku kepada warga sekitar sebagai polisi ketika menculik Imam. Mereka juga disebut-sebut meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga Imam. Namun karena permintaan tebusan tersebut tidak dikabulkan, Imam terus dipukuli, diantaranya di bagian punggung hingga menyebabkan Imam meninggal dunia. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudomar Gono menyatakan prihatin atas kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oknum anggota PAS PAMPRES, Prakaris Wandimanik, dan rekan-rekannya hingga menyebabkan Imam Masikur meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono mengatakan, Panglima TNI juga akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum dengan berat. Kepala Pembangunan TNI Laksda Julius Kepala Pembangunan TNI Laksda Julius Kepala Pembangunan TNI Laksda Julius